Al-Fatihah 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 19 Maret 2020 dan terjadi perselesaian tentang munculnya virus corona ini macam-macam pernyataan dari berbagai macam negara, ada yang bilang dari binatang, ada yang bilang karena tidak makan makanan yang halal, ada yang makan karena makanan apa, ada yang mengatakan karena tidak ada kebersihan maka yang kita teliti disini bukan virusnya kita sekarang membicarakan virus sekaligus dana obatnya vaksin yang menurut pandangan Islam karena memang sudah terjadi biarkan untuk menelitinya, untuk orang ahli kesehatan atau kedokteran sebab terjadi atau munculnya virus corona ini maka ada beberapa poin yang seakan meringkas dari terjadi virus corona ini, khususnya yang menimpa diri kita yang pertama Islam menganjurkan kita untuk senantiasa menjaga kesehatan nyawa kita wajib setiap muslim untuk melindungi diri dengan semampunya dari segala penyakit dan mencegah daripada segala penyakit atau virus sebelum terjadi bahkan sesudah terjadi sebelum terjadi kita meminta agar kita muas padai virus tersebut hati-hati jangan sampai menimpa dirimu jangan cuek karena ketika anda cuek dengan sebuah penyakit bisa anda tertular bisa anda melarakan virus tersebut kepada banyak orang kita tahu yang ada gejala maupun yang tidak ada gejala dan lain sebagainya Rasulullah SAW mengingatkan kita agar kita ini hamba-hamba Allah berobatlah Allah tidak pernah menurunkan penyakit kecuali ada obatnya maka jangan sampai kita lalai menggunakan obat atau mencegah diri kita dari segala penyakit Nabi mengatakan semua ada obatnya kecuali apa? kecuali orang yang sudah mau wafat dan orang yang sudah tua gak ada obat kita minum kembali muda usia 20 tahun gak ada operasi plastik mukanya tapi di tangannya masih kelihatan lehernya masih kelihatan kulitnya masih nampak ini orang sudah usia 100 tahun 80 tahun dan seterusnya dan termasuk daripada makasit syariah tujuan daripada syariah Islam menjaga apa? menjaga lima hal yang pertama hifudhul nafsi menjaga nyawa kita yang kedua hifudhul din menjaga agama kita yang ketiga hifudhul akli menjaga akal maka kita tidak boleh memenuhi sesuatu yang membuat kita mabuk wa hifudhul nasli menjaga keturunan wa hifudhul mal menjaga harta maka dianjurkan dan diperbolehkan untuk negara melakukan yang namanya mengikat atau membatasi gerakan orang yang ada di negeri tersebut jika terjadi sebuah wabah yang berkaitan dengan kemaslahatan mereka seperti melarang orang masuk kota tertentu atau keluar dari kota tersebut atau masuk keluar negeri tersebut bahkan yang disebut sekarang PSBB dan lain sebagainya atau melakukan isolasi mandiri untuk sebagian tempat-tempat yang terkena atau melarang sebuah perjalanan jauh atau menutup sekolah atau kampus yang wajib dilakukan dan kita semua wajib mematuhi peraturan tersebut seperti apa aturan yang sudah diterapkan adalah menggunakan masker menjaga jarak cuci tangan dan seterusnya dan ini ada sebuah ka'idah dalam syariat Islam disebut tindakan imam yang disebut pemerintah atau presiden terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan beliau melihat pemerintah atau presiden atau pemimpin negara atau sultan atau raja beliau ini merasa bahwa saya harus mencegah wabah ini saya akan menutup jalur dalat laut atau udara maka dari situnya seorang pemimpin atau pemerintah diperbolehkan melakukan tindakan demikian agar mencegah penyebaran virus apapun itu virus bukan hanya virus corona kemudian berikutnya adalah kita dianjurkan untuk menjaga kebersihan karena kebersihan itu sebuah ibadah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Allah berfirman Allah mencintai orang yang tawbad dan orang yang bersucikan diri dan Nabi bersabda dalam sayi muslim kebersihan itu separuh daripada iman kita termasuk daripada saya sampaikan tadi cuci tangan menggunakan sabun kemudian menggunakan masker menjaga jarak bahkan mencuci tangan dengan alkohol yang kita biasa gunakan di sebagian tempat dan ulama menyatakan bahwasannya alkohol ini tidak najis ya dan pernah darun ifta lembaga fatwa di Jordan ketika ditanya tentang hukum menggunakan alkohol yang buat cuci tangan itu mereka mengatakan ada dua hal yang pertama apabila alkohol tersebut yang macam alkohol yang digunakan itu bukan membuat kita mabuk maka diperbolehkan kita menggunakan untuk membersihkan tangan kita dan digunakan untuk berbagai macam kebutuhan-kebutuhan kita yang kedua apabila alkohol yang kita gunakan untuk cuci tangan itu dari jenis yang membuat kita mabuk maka itu adalah khamar dan tidak diperbolehkan kita menggunakannya tapi alkohol menurut majjama'al fiqh islami lembaga fiqh islam dengan keputusan mereka yang 210 mereka menyatakan bahwa alkohol yang digunakan itu tidak najis menurut syariah dan diperbolehkan kita menggunakan buah cuci tangan dan juga terjadi khilaf para ulama dan kita memilih pendapat yang menyatakan alkohol itu tidak najis khusus yang buat kebersihan atau buah cuci tangan dan lain kemudian para cowok yang melakukan Allah orang yang terkena virus corona atau penyakit apapun yang bisa menularkan penyakit tersebut kepada orang lain maka orang tersebut wajib kita membuat dia salasimah diri apakah itu di rumah atau di rumah sakit wajib agar kita mencegah orang itu benar-benar meragukan benar ada virus corona atau tidak atau dia sudah terkena maka kita wajib orang tersebut itu disolasi mandiri atau disolasi di rumah sakit dan lain sebagainya kenapa karena itu akan membahayakan banyak orang dan wajib bagi kita yang mengetahui orang itu sudah ada virus kemudian tidak asolasi mandiri atau tidak mencegah wajib kita melaporkan kenapa daripada menyebarkan virus tersebut ke banyak orang wajib kita melaporkan bukan kita menyebarkan aib atau penyakit menimba orang tapi karena dia cuek dengan penyakit yang menimba dirinya sehingga bisa membahayakan banyak orang lain kenapa karena kalau menyebar virus tersebut akan berbahaya Allah berfirman jangan mencermuskan diri kalian di dalam kebinasaan maka orang tersebut itu harus usah mandiri kalau tidak di rumah sakit agar virus tersebut tidak menyebar kebanyak orang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman jangan membunuh kalian sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha penyayang kepada kalian maka nabi bersabda apabila kalian dengar sudah ada penyakit ta'un pernah terjadi di zaman rasulullah dan zaman sahabat apabila kalian dengar sudah ada ta'un di sebuah negeri dan kalian berada di luar negeri tersebut jangan kalian masuk dan apabila kalian ada di sebuah negeri dan tertimpa sebuah penyakit virus atau ta'un kalian tidak boleh keluar dari negeri tersebut dan kita juga mengenal ada sebuah hadis yang menjadi qa'idah tidak boleh membahayakan dan melakukan sesuatu yang membahayakan kita atau membahayakan orang lain dipastikan oleh para dokter dan ahli medis bahwa kerumunan yang menyebabkan virus itu menyebar kemana-mana yang terjadi beberapa bulan lalu sehingga diperbolehkan kita menutup masjid untuk sholat jumat bahkan sholat timawaktu dan sholat tarawih pada ramadhan kemarin bahkan sholat id juga bahkan juga bisa menunda haji artinya membatalkan haji sementara ini ya menghentikan haji pada saat pandemi tapi pemerintah Saudi kemarin ada jamaah melaksanakan haji tapi dengan peraturan yang begitu ketat kenapa biar syiar Islam tetap jalan tapi kalau benar-benar mendesat dan sangat dibutuhkan untuk tidak diadakan haji maka tidak diadakan sementara waktu dan kita lihat kemarin sampai kabah juga sepi gak ada yang tawaf bahkan wajib tutup sekolah pesantren kampus dan pada saat itu dilakukan oleh semua sekolahan sampai saat ini belum ada sekolah yang buka apabila dibutuhkan sebuah peraturan dari negeri tersebut pemerintah wajib mereka membuat sebuah peraturan untuk kenamanan masyarakatnya ketika terjadi penutupan masjid masjid maupun musyallah maka tidak ada solat jumat dan kita dialihkan ke rumah kita solat jumat di rumah tapi solat zuhur bukan jumat solat jumat kita lakukan di rumah tapi bukan jumat lagi karena di rumah maka dilakukan solat zuhur dan para jumat ini bolehkan Allah SWT karena solat jumat di rumah itu tidak boleh solat jumat itu dilaksanakan di masjid jamiah masjid yang diadakan solat jumat maka apabila masjid sudah ditutup solat jumat maka kita solat di rumah lima waktu plus dengan jumat diganti dengan solat zuhur dan diperbolehkan seorang muazzin pada saat pandemi atau penyakit yang menular dan tidak ada yang ke masjid tetap azan dikumandankan tapi nanti diganti hayya ala salah hayya ala falah diganti dengan sallu fi rihalikum solatlah di rumah kalian masing-masing dan itu sudah dilakukan oleh sebagian negara solatlah di rumah kalian masing-masing kenapa kenapa karena ada sebuah wabah yang sedang menyimpah kita pada saat ini diperbolehkan untuk orang tenaga medis yang bekerja di rumah sakit menangani covid pasien covid ini diperbolehkan untuk mengambil keringanan rukhsah dari Allah menggabung salawat solatnya yang disebut dengan jamak solat antara zuhur dan asar maghrib dan isya boleh jamak pada saat dia menggunakan baju APD dan dia tidak bisa meninggalkannya karena itu akan merugikan besar dan itu sangat sulit untuk beliau maka boleh beliau jamak bukan kosar tetap solat tapi di jamak jamak takdim boleh jamak takhir juga boleh jamak takdim zuhur dan asar di waktu zuhur itu jamak takdim zuhur tetap memat asar tetap memat tapi dimajukan waktunya jadi di waktu zuhur azan satu kali iqamat dua kali kalau nanti mau jamak takhir zuhur dan asar di waktu asar ada yang bilang karena waktu asar kita mulai asar dulu baru zuhur salah itu ada wajib namanya tertib maka zuhur dulu baru asar walaupun di waktu asar karena itu disebut jamak takhir jelas jamak takdim zuhur dan asar di waktu zuhur jamak takhir zuhur dan asar di waktu asar tetap dilaksanakan empat rakat karena ini bukan musafir ya sekali-kali boleh dilakukan zuhur asar boleh di jamak maghrib isya jamak subuh tidak ya subuh tidak boleh di jamak masa ada yang mau jamak subuh dengan zuhur mumpung sekalian karena kecapean tadi malam jaga daripada ini kebablasan sumuhnya sekalian subuh kalau bisa lima waktu aja subuh zuhur asar biar tidur panjang tidur panjang bangun ya kiamat lagi maka para jemaah yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala untuk tenaga medis ini banyak keringanan yang Allah berikan kepada mereka mereka boleh tayamum jika tidak memungkinkan dan saya jelaskan juga di TV One berkaitan dengan tenaga medis yang menangani pasien covid pada saat itu dia gak bisa wudu dan beberapa kali saya ketemu waktu apa kabar Indonesia malam juga membahas tentang salah satu tenaga medis yang ada yang hadir bersama saya beliau bilang itu susah kalau kita pakai baju APD itu luar biasa dan ketika kita buang harus pakai baru lagi harus baru lagi gitu dan lain maka itu akan merugikan dan bisa juga membahayakan maka orang tersebut boleh jamaah boleh juga tayamum kalau bisa sebelum masuk atau menggunakan baju APD itu kita berwudu itu lebih bagus aman seandainya kalau masih wudu bisa sholat tapi kalau sudah batal bisa kalau tidak bisa wudu maka cukup dengan tayam tayammu karena itu sebuah darurat kemudian berjamaah yang berkaitan dengan puasa Ramadan apakah kita batal puasa Ramadan tahun depan karena masih covid nah itu tidak puasa Ramadan menurut penindirian ilmiah puasa Ramadan itu tidak membahayakan orang yang sedang sakit atau mohon maaf orang yang belum terkena penyakit covid ini virus corona ini artinya tidak membahayakan diri kita ya maka wajib kita tetap berpuasa sampai nanti ada pernyataan kecuali kalau dia punya penyakit dokter bilang kalau dia puasa berbahaya baru itu boleh tapi bagi kita yang masih sehat wajib tetap melaksanakan puasa karena puasa juga adalah sebuah ibadah yang sangat luar biasa ya dan orang yang sedang sakit diperbolehkan untuk berbuka pasien tenaga medis boleh karena dia menangani pasien takut dia menangani pasien malah teper juga bukan ngobatin orang yang sakit malah tenaga medisnya juga pingsan atau sakit atau lelah dan lain maka diperbolehkan untuk berbuka puasa apabila ada sebuah kesulitan dia melaksanakan dan menjalankan puasa Ramadan dianjurkan bagi masyarakat pemerintah yayasan atau lembaga-lembaga untuk senantiasa membantu mereka yang terkena masalah daripada Covid ini karena ini menjadi sebuah wabah atau pandemi global maka wajib kita membantu saudara kita menolong saudara kita banyak saat ini orang yang kehilangan pekerjaan ada banyak orang yang di PHK kita tidak perlu digerakkan oleh negara tidak perlu digerakkan oleh partai kita bergerak sendiri hati nurani coba lihat siapa yang di tengah-tengah kita ada di sekitar kita yang kehilangan pekerjaan kita punya riski kita bisa kirimkan makanan beras dan lain sebagainya atau apapun yang dibutuhkan dan bisa kita membantu dia Nabi SAW mengatakan bahwa Al-Muslim Akul Muslim orang Muslim itu saudara bersama orang Muslim yang lain bersaudara La yatulimu tidak boleh menzaliminya wa la yuslimu tidak boleh menirahkan kepada musuh anda bersama saudaramu dan ada musuh gak boleh anda sekali-kali menirahkan saudaramu itu kepada musuh untuk melukainya atau membunuhnya atau menyakitinya وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَةِهِ parang siapa ikut membantu urusan saudaranya Allah akan bantu urusan beliau kita ada temani ada keperluan ada urusan kita bantu beliau Allah bantu urusan kita juga وَمَنْ فَرْرَجَعَنْ مُسْلِمِنْ barang siapa membuka atau memberikan jalan keluar dari sebuah permasalahan yang dihadapi saudaranya Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahan di akhirat nanti وَمَنْ سَطَرَ مُسْلِمًا سَطَرَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامِ barang siapa menutupi aib seorang muslim Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat dan barang siapa membongkar aib seorang muslim di dunia Allah akan membongkar aibnya di dunia bahkan di akhirat juga bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan membongkar aib dari keluarganya sendiri di tengah-tengah keluarganya bahkan Nabi S.W.T. mengatakan selalu kita membantu menolong saudara kita kemudian wajib kita memandikan orang mayan dalam Islam wajib mengkafaninya wajib walaupun dengan disiram air apabila tidak bisa kita memandikan tidak bisa disiram dengan air maka cukup dengan tayabung maka pasien COVID-19 ini atau orang yang terkena corona dan meninggal biasa itu sebagian tidak dimandikan cuma disiram air artinya ada tingkatannya ada levelnya pertama wajib dimandikan tapi kalau tidak bisa dimandikan kita siram dengan air saja tapi kalau tidak memungkinkan kita tayabung orang tersebut apabila sama sekali tidak bisa mandikan tidak bisa siram air tidak bisa ditayamumin maka gugur kewajiban untuk dimandikan jelas maka ada tahapannya kita lihat yang mana dulu satu tidak bisa baru naik ke kedua baru ketiga dan seterusnya jangan langsung ah gak usah dimandiin aja dibungkus aja lah dibungkusin permen itu kan ada tahapannya gak boleh mandikan dulu kalau susah disiram air kalau gak ditayamumin kalau tidak baru boleh keguran masalah hukum berkaitan dengan memandikan mayat kemudian boleh kita menaruh orang mayat jasad orang yang sudah meninggal itu sudah di kafani kemudian boleh dimasukkan dalam plastik boleh dalam islam boleh seperti orang yang terkena yang kemarin pesawat jatuh dan lain kan mungkin jasadnya tidak utuh jasadnya tidak utuh hancur tangan kakinya dan lain boleh dikumpulkan dimasukkan dalam kain kafan kemudian ditaruh dalam plastik kenapa itu kan biar tidak terbuka dan lain sebagainya maka itu sangat diperbolehkan menggunakan plastik yang bisa menutup mayat tersebut biar tidak menolarkan virus tersebut kepada orang lain kemudian disolatkan dan diperbolehkan bagi setiap muslim dimanapun berada menolatkan sholat gaib sholat gaib itu dalam islam ada nabi sallallam pernah menolatkan seorang raja habashah etiubya namanya ashamah yang kita kenal najashi beliau ketika meninggal nabi sholat gaib di madinah maka boleh kalau kita dengar ada saudara kita di luar daerah terkena kufid kemudian beliau dikubur boleh kita laksanakan sholat gaib nawaitu sholat gaib salat gaib 4 takbirat ala fula udah kita sholat mayatnya mana gak ada makanya disebut gaib artinya mayatnya tidak hadir ya kemudian pada jamaat di belakang Allah boleh kita melaksanakan sholat gaib itu masing-masing boleh berjamaat juga boleh menyelotkan jenazah orang yang terkena kufid itu boleh ya 3 orang 4 orang gak masalah karena sholat jenazah itu hukum sholat jenazah adalah fardu kifaya dilakukan oleh sebagian orang maka gugur bagi orang yang lain dan tidak diperbolehkan membakar jasad orang muslim yang terkena kufid untuk alasan apapun wala yajuzuharq jathaminal muslimina fi ayahalim na'lahwan tidak boleh kita membakar jasad orang karena dalam agama kita tidak boleh harus dikubur tapi kalau kita berada di laut ada yang meninggal di tengah-tengah mereka biasanya begitu yang naik kapal sudah tahu kalau mereka berbulan-bulan di laut berhari-hari di laut ada yang meninggal biasa itu ada kulkas biasa simpan mayat tapi kalau tidak memungkinkan diikat dengan sesuatu yang berat kemudian dilempar di laut biar bisa masuk sampai ke dasar laut ya tapi kita tidak boleh dalam Islam membakar jasad orang-orang yang sudah meninggal walaupun dia terkena covid tidak boleh kenapa karena keyakinan kita agama kita berbeda dengan orang-orang lain dan diharuskan kita menyegerakan mengubur saudara kita yang telah meninggal mau covid maupun yang lain jangan disimpan sampai dua hari tiga hari nunggu fulan datang nunggu anaknya datang dan lain tidak boleh harus langsung disegerakan karena menunda mengubur orang muslim itu hukumnya adalah makruh dalam syariat Islam dan boleh kita melaksanakan akad nikah secara online sekarang video call pengantinnya dimana walinya kemana di di palastin walinya ini di jakarta perempuannya dimana boleh tapi lebih bagus kalau bisa langsung sekarang pemerintah menerapkan di KUA kantor urusan ini agama disitu melaksanakan akad nikah tapi dengan jumlah terbatas seperti 10 orang memang 10 orang yang masuk ya nungguin di luar 100 orang sama aja kerumunan yang masuk 10 orang kemarin juga ada yang menikah saya pas masuk ke dalam yang hadir saya 1, 2, 3 sekitar 5 orang tapi pas saya masuk dari luar Masya Allah 1 RW di luar ya sama aja pemerintah bukan menyatakan yang masuk saja tidak yang hadir juga kan orang cuma akadnya doang saya nikah saya nikahkan kamu dengan anak putri saya dengan mahar sekian nicil lagi lagi corona nicil lagi bukan tunai maka itu diperbolehkan menikah lewat zoom atau video call boleh ya apabila dibutuhkan kalau tidak dibutuhkan tidak boleh selama memenuhi syarat dan rukun-rukunnya kemudian perancaman yang dimulakan Allah dan harus pernikahan itu pesta pernikahan itu dibatasi bagi keluarga terdekatnya dengan jumlah sangat sedikit kenapa dan mengikuti protokol kesehatan karena itu kalau kerumunan pernikahan bayangkan luar biasa itu ya penyebarannya maka pemerintah selalu memubarkan pernikahan-pernikahan yang jumlahnya sangat banyak ya melebihi dari kapasitas yang sudah ditentukan oleh pemerintah maka para zaman diberikan Allah ini semua yang saya sampaikan ini adalah keputusan lembaga fatwa islam atau lembaga fikih islam ya di pertemuan mereka tanggal 16 april 2020 ya di pertemuan fikih pertemuan fikih seminar fikih yang dipertemukan itu lembaga fikih islam itu ulama seluruh dunia dan mereka melakukan lewat zoom waktu itu ya mereka keputusan-keputusan yang saya sampaikan fatwa-fatwa itu berasal dari lembaga fikih islam bukan dari istihad saya sendiri karena ini bukan istihad individu itu artinya banyak ulama berkumpul di satu tempat mereka memutuskan fatwa yang dibutuhkan oleh umat pada saat ini para jamaah yang memulakan Allah SWT masuk ke poin kita terakhir pembahasan kita seputar masalah vaksin vaksin ini sudah muncul ya vaksin ini sudah ada dan ada beberapa vaksin yang saya akan jelaskan vaksin yang sudah ada di tengah-tengah kita ini yang sudah diumumkan oleh WHO atau di dunia ada sekitar enam vaksin ada lima vaksin yang sudah diuji coba secara klinik dan ada satu vaksin yang belum katanya tadi sore sudah tapi belum teliti secara ilmiahnya vaksin yang pertama itu vaksin Pfizer ya atau dan vaksin Biontech ya Pfizer dan Biontech Pfizer itu vaksin dari Amerika Biontech itu dari Jerman ya dan itu yang terbaik yang dinyatakan pada saat ini Biontech itu yang vaksin terbaik karena penemunya adalah orang Turki Muslim Pfizer juga bagus kata mereka demikian ahli kesehatan dan kesehatan mengatakan Pfizer itu termasuk bagus dan Biontech itu dua-duanya yang Pfizer itu vaksin dari Amerika yang Biontech itu adalah dari Jerman kemudian vaksin yang kedua adalah Moderna ya itu dari Amerika juga vaksin ketiga adalah vaksin disebut Oxford ya itu vaksin Oxford itu dari Jerman kemudian ada vaksin yang ketiga juga AstraZeneca 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 atau AstraZeneca AstraZeneca itu vaksin dari Swiss kemudian yang keempat dan kelima itu vaksin dari Cina Sinufac dan vaksin Sinufarm Sinufac dan Sinufarm itu berasal dari Cina kalian tahu sendiri vaksin dari Cina maka yang masuk Indonesia kalau tidak salah yang digunakan Sinufac saat ini benar kan teman-teman yang yang Sinufac itu yang masuk ke Indonesia yang sudah di uji coba dan sudah kalau gak salah ada fatwa imuinnya kata mereka halal ya Sinufac yang masuk ke Indonesia kemudian Sinufarm yang vaksin terakhir itu adalah Nufavax itu yang vaksin ke enam itu dari Amerika tapi belum ada uji coba kliniknya itu info terakhir yang saya dengar beberapa hari lalu kata teman-teman tadi baru ada uji cobanya Wallahu'alam besor maka ini enam vaksin yang terbaik yang mana vaksin Pfizer dan BioNTech ya Pfizer dan BioNTech dan Moderna itu dikatakan tiga virus tiga vaksin ini terbaik teman-teman tadi menjelaskan bahwa bukan mencegah atau menghilangkan virus tapi mengurangi ya mengurangi penularan dan lain sebagainya maka dari penelitian bahwa kalau sudah di vaksin tetap juga bagi masker cuci tangan jaga jarak ya sama aja masih tersiksa juga tapi mungkin insya Allah akan mengurangi potensi penularan dan mudah-mudahan suatu waktu akan menghilang dan sebagian dokter mengatakan kepada saya bahwa ini virus mungkin bisa jadi tidak bisa menghilang di muka bumi nanti sama kayak flu kayak flu itu kan udah gak hilang mau pakai obat kayak gimana kan flu itu dan bisa menular tapi sekarang tidak begitu berbahaya flu nya karena sudah ada obat-obatan dan lain sebagainya maka itu enam vaksin yang saya dapat infonya dari sebagian tenaga medis ya enam vaksin yang terbaik yang saya jelaskan Pfizer BioNTech dan Moderna itu yang terbaik mengatakan mereka menurut mereka demikian bagaimana hukum vaksin ini di dalam syariat yang pertama apabila bahan yang dibuatkan vaksin tersebut mubah diperbolehkan kita menggunakannya dan ada dan insya Allah bisa memberikan kesembuhan tidak diragukan bahwa itu adalah diperbolehkan artinya ini vaksinnya bahannya halal manfaat dan sehat dan mencegah kita dari penyakit maka itu sangat diperbolehkan kita menggunakannya dan itu salah satu iman dari Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua vaksin yang mubah ya bahan yang halal tetapi ada efek sampingnya bisa membahayakan tubuh kita dan bahayanya ini bayangkan ini halal vaksinnya bahannya dari halal tetapi orang tersebut yang menggunakan vaksin tersebut akan menimbulkan banyak bahaya untuk tubuhnya ada efek sampingnya maka mudorratnya lebih besar dari manfaat maka tidak diragukan bahwa itu tidak diperbolehkan menggunakannya karena kita dilarang untuk membahayakan diri dalam makanan minuman maupun pengobatan kemudian para jemaah yang dimulakan Allah yang ketiga ya vaksin yang ketiga adalah vaksin yang terdapat di dalamnya bahan yang haram perhatikan vaksin yang terdapat di dalamnya bahan yang haram atau najis pada asalnya asal dari vaksin ini memang bahan najis dan haram akan tetapi dalam proses kimia atau ketika ditambahkan bahan yang lain yang mengubah nama dan sifatnya menjadi bahan yang mubah proses ini dinamakan istihalah dalam fikir kan sudah dirubah dari najis dicampur dengan bahan yang lain kemudian menjadi halal atau mubah maka ulama mengatakan proses ini dinamakan istihalah dan bahan mubah ini mempunyai efek yang bermanfaat vaksin jenis ini bisa digunakan karena istihalah yang zat-zat yang dimasukkan atau dilakukan mengubah nama bahan dan sifatnya yang mengubah hukumnya menjadi halal daripada haram jelas ini zatnya haram najis tapi karena sudah dilakukan oleh ada bahan kimia yang masuk yang merubah dari haram najis menjadi mubah dan halal maka itu apalagi bermanfaat maka itu sangat diperbolehkan kita menggunakannya karena sudah yang namanya istihalah sudah ada perubahan kemudian yang keempat yang terakhir berkaitan dengan vaksin kan kita jelaskan tahapan-tahapannya yang keempat apabila terdapat di dalam vaksin tersebut bahan-bahan yang mudorrat atau haram ya dan dipersilisikan oleh para dokter ini belum tentu manfaat dan akibatnya kita tidak tahu efek samping yang tidak tahu ya maka ini asalnya dari sesuatu zat yang haram atau yang mudorrat yang membahayakan maka bagaimana apakah masih kita gunakan sedangkan dokter masih berselesi semua dokter tidak setuju tidak sepakat ada yang bilang bagus ada yang bilang tidak ada efek sampingnya nanti maka kata ulama bahwa yang vaksin ini tidak boleh digunakan karena ada kemungkinan terjadi yang mudorrat untuk kita membidasakan dan membahayakan kita jelas karena efeknya itu dan tidak ada kesepakatan para ahli tenaga sehatan maka itu tinggalkan karena itu akan berbahaya menimbulkan efek samping dan lain tiba-tiba pakai vaksin jadi kelinci nanti atau jadi apalah kita kan tidak tahu ya maka para jamaah yang dimulakan Allah yang sudah diperdebatkan pada saat ini yang berkaitan dengan vaksin yang ada gelatin di dalamnya atau gelatin di dalamnya gelatin itu yang dikeluarkan dari babi maka apabila digunakan vaksin tersebut yang di dalamnya gelatin kemudian sudah dilakukan yang kita sebut ditambahkan atau dalam proses kimia atau ketika ditambahkan bahan yang lain yang mengubah nama dan sifatnya maka ulama mengatakan hukumnya diperbolehkan keluar dari haram menjadi diperbolehkan karena sudah tidak haram lagi dan tidak najis lagi karena sudah dicampur dengan zat kimia yang lain maka kalau itu gelatin itu yang dikeluarkan dari babi lemak babi atau apa dikeluarkan kemudian dirubah lagi atau dilakukan istihalah dilakukan yang namanya proses kimia atau ketika ditambahkan bahan yang lain yang mengubah nama dan sifatnya menjadi bahan yang mubah dengan proses demikian maka itu disebutkan bahwa hukumnya adalah diperbolehkan ya inilah tentang virus corona beserta dengan vaksinnya maka kita bagaimana dengan vaksin yang sudah keluar saat ini yang sinufak yang sudah dibeli oleh pemerintah dari China apakah kita boleh menggunakannya atau tidak bukan saya memberikan fatwa tapi kita menunggu fatwa dari majlis ulama Indonesia karena tidak ada tempat kita percaya lagi selain daripada majlis ulama kalau majlis ulama mengatakan insyaallah dan kalau gak salah tadi baru dikirimin dari majlis ulama Indonesia fatwanya tapi saya belum baca kalau dinyatakan insyaallah vaksin tersebut halal dan tidak ada efek samping dan tidak berbahaya maka insyaallah kita percaya dan yakin kepada majlis ulama karena tidak ada lembaga lain yang kita percaya meniatakan ini halal atau haram digunakan kecuali daripada majlis ulama Indonesia maka kalau dinyatakan halal boleh kita menggunakannya tapi kalau dinyatakan haram maka kita tidak boleh menggunakannya wallahu ta'ala a'lam a'lam salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati